Intro Saya ada di airport Los Angeles on the way back to Indonesia dan di airport itu saya menemukan satu buku Future Shock yang ditulis oleh Elvin Tovel dan sekitar tiga tahun kemudian Elvin Tovel tulis buku yang lainnya Future Shock dan tiga tahun kemudian lagi ada seorang futurist yang sangat terkenal bernama dia tulisnya adalah Megatrade dan kira-kira empat tahun kemudian ada seorang ekonomi yang sangat terkenal itu Peter Drucker menulis satu buku namanya Post Capitalism Society John Nesbitt yang tulis Megatrend jadi empat buku ini mencerita sejarah manusia di dalam pertumbuhan teknologinya ini atau tenaga penggeraknya ini seperti kita ketahui bahwa dalam puluhan ribu tahun manusia itu mulai dengan tenaga manusia tenaga manusia setelah itu tenaga angin, tenaga air, dan tenaga api. Dalam enam perubahan tenaga ini berapa tahun yang dilewat itu tidak ada satu catatan yang jelas. Tetapi pada tahun 1767 orang Inggris namanya Mr. White menemukan tenaga uap. Nah disitulah mulai ada suatu mekanisasi produksi atau mekanisasi dalam industri. Maka ada mesin-mesin uap dan dari mesin uap itu berkembang ke kendaraan yaitu kereta api dan kapal api. Dan setelah itu orang Inggris itu menggunakan kapal api ini mentaklukkan Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara seperti Kanada, New Zealand, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Birma, Tiongkok, dan India, dan Pakistan, dan Afghanistan, Iran, Egypt, dan kembali ke Inggris. Dengan demikian ini, maka orang Inggris itu menguasai perdagangan internasional. Dan dengan kesempatan yang demikian ini, orang Inggris itu menentukan perkiraan barang-barang perdagangan ini dengan post-selling. sehingga akhirnya adalah setiap pengusaha melakukan suatu internasional bank itu perlu membeli post-selling untuk alat pembayaran. Dan post-selling akhirnya menjadi alat pembayaran internasional. dan Bank of England otomatis menjadi settlement bank atau yang demikian bank sentral dunia. Orang Inggris ini menggunakan kesempatan atau fungsi dari alat pembayaran post-selling ini. Maka dia menjadi super power selama hampir 300 tahun. Ini. Ini adalah revolusi industri yang pertama oleh anak perubahan tenaga uang. Kira-kira 94 tahun kemudian, Orang Amerika Edison menemukan tenaga listrik. Ini adalah revolusi industri yang kedua. Adalah produksi atau manufacturing dalam tenaga listrik. Ini adalah yang dinamakan revolusi yang kedua. Dampaknya daripada revolusi satu dan dua ini, itu membuat seluruh Eropa menjadi jaya dan Amerika menjadi jaya. Sedangkan di Asia, hanya Jepang yang tadinya selalu belajar dari Tiongkok, tapi sampai Raja Meiji melihat ada perubahan industri, revolusi industri ini. Maka dia tinggal ke Tiongkok dan belajar ke Jerman. Akhirnya Jepang menjadi negara ASEAN yang satu-satunya yang kuat di dunia adalah Jepang. Yang ini saya ingin menjelaskan bahwa betapa pentingnya revolusi industri ini memberikan dampak kepada suatu bangsa, suatu negara. Barang siapa yang tidak melihat adanya industri, revolusi ini, maka dia akan hilang. Ini juga akan terjadi di dalam satu keluarga, satu perusahaan sama. Dan pada tahun 1946, satu tahun setelah peran dunia kedua, orang Amerika menemukan mikro-elektronik. Mikro-elektronik ini perjalanan dua adalah digital dan analog. Analog mengembangkan sistem telekomunikasi dan digital mengembangkan komputer. Sampai tahun 1970-an, analog dan digital itu bisa menyatu. Itu timbulnya ada internet. Dengan internet inilah maka komputer menjadi mobile, telepon juga menjadi mobile. Komputer itu meninggalkan, bukan meninggalkan, selain dari pada mainframe, maka juga ada laptop dan telepon, itu semua menjadi mobile. Dan mulai dari saat itulah ada 1G, 2G, 3G, sekarang 4G, sekarang mau masuk ke dalam 5G. Ini adalah revolusi industri yang ketiga, mulainya dari Amerika. Dan ini adalah manufacturing atau suatu produksi manusia menjadi informasi. Informasi inisasi. Dengan revolusi yang ketiga ini, saya akan cerita tentang sejarah Tiongkok. Kita tahu bahwa di dunia ini ada empat bangsa yang terkuat. Satu adalah Israel, satu adalah Egypt, satu adalah India, dan satu adalah Chinese, Tiongkok. Egypt sama Israel itu 4.000 tahun yang lalu sudah ada banyak catatan. Namun Tiongkok sebetulnya 5.000 tahun yang lalu sudah ada huruf untuk mencatat sejarah. Jadi pada tahun 2700 tahun yang lalu, Han Dynasty itu sudah begitu jaya. Dari Han terus sampai Jin Dynasty, pertengahan Jin Dynasty. GDP Tiongkok itu adalah sepertiga dari seluruh dunia. Bisa melihat betapa jayanya Tiongkok itu. Namun pada kira-kira 250 tahun yang lalu, Raja Jin yang terakhir, satu wanita perempuan itu, yang namanya Zizi. Rata-rata ada 600.000 student Chinese itu yang belajar di luar negeri selama sudah 30 tahun ini. Ini berarti kalau 600.000 dikali 30 tahun berarti adalah 18 juta mahasiswa yang telah belajar di dunia luar. Dan jadi sistem pendidikan universitas di Tiongkok sendiri juga mendatangkan begitu banyak profesor-profesor yang terkenal dari luar negeri. Dan sistem pendidikan perguruan tinggi di Tiongkok itu setiap tahun menghasilkan 7 juta mahasiswa. S1, S2, S3. 60% dari 7 juta itu adalah insinir. Berarti ada setiap tahun itu 4 juta orang insinir yang dihasilkan di Tiongkok. Dikali 30 tahun berarti ada 120 juta insinir di Tiongkok. Ini bayangkan betapa hebatnya Tiongkok itu. Satu jumlah insinir di Tiongkok itu adalah lebih banyak daripada jumlah penduduk Jepang. Jepang hanya 110 juta orang. Di Tiongkok itu insinir itu ada 120 juta orang. Ini adalah dasar Tiongkok mengikuti revolusi industri yang ketiga. Dan oleh karena itulah sekarang Tiongkok menjadi negara ekonomi yang terkuat yang kedua setelah Amerika Serikat. Di sini yang ingin saya tidak beratkan adalah suatu negara, suatu bangsa yang tidak melihat revolusi industri itu dia akan mencaya. Nah pertanyaan saya ini adalah sekarang kita sudah masuk ke dalam pintu revolusi industri yang keempat. Nah pertanyaan saya itu adalah apakah kita sudah tahu perbedaannya revolusi industri 4 sama revolusi industri 1,2,3 itu bedanya apa? Seperti kita tahu bahwa revolusi industri 1,2,3 itu adalah single teknologi. Yang pertama mesin uang, tenaga uang. Kedua adalah tenaga listrik. Ketiga adalah mikro elektronik. Ini hanya single teknologi. Tapi sekarang berbeda itu adalah sekaligus ada orang cerita itu 6, ada orang cerita itu 8. Apa? Pertama adalah AI. Yang kedua adalah yang kedua itu new energy dan new material. New energy, new material itu sesungguhnya new energy juga dari new material. Tapi ada bedanya maka dibagi dua. Ada orang lingkar satu ada orang bilang ini dua. Ketiga adalah quantum. Quantum itu juga bagi dua. Satu adalah quantum komunikasi. Satu adalah quantum computing. Dan satu adalah genetic engineering. Dan satu adalah yang dinamakan blockchain. Ini. Dan satu adalah nukle. Condensation nukle power. Nah ini. Jadi sekaligus ini ada delapan teknologi yang berbarengan. Jadi beda dengan revolusi industri 1,2,3. Ini adalah sekaligus delapan macam teknologi. Itu. Nah inilah yang perlu untuk kita ketahui bahwa dengan adanya virus Covid ini, maka seperti ini hari kita bisa mengandalkan conference melalui online. Berarti apa? Covid ini mendesak manusia atau mempercepatkan manusia masuk ke dalam revolusi industri yang keempat. Dan dalam hal ini perlu untuk saya memberikan penjelasan adalah di dalam revolusi industri keempat ini yang tadi saya cerita ada delapan sektor teknologi ini. Tiongkok itu sudah melidingi empat teknologi. Amerika itu melidingi dua teknologi. Yang duanya itu sama-sama. Di sini berarti bahwa Chinese itu sudah melampaui daripada Amerika itu. Dan oleh karena itulah, Amerika itu merasa terancam oleh Chinese ini. Maka di sini Donald Trump ini mulai mengambil tindakan-tindakan ini yang ingin supaya menekan Tiongkok ini. Maka mulai masuk ke dalam satu polisi yang baru adalah di ekonomi globalisasi. Jadi intinya adalah di ekonomi Chinese. Jadi artinya ekonomi internasional ini soalnya tanpa Chinese, tanpa China, atau China itu dipinggirkan oleh dunia. Ini adalah suatu strategi keinginan dari Amerika. Dengan adanya yang keduanya adalah di ekonomi globalisasi ini, ini juga akan membawa satu dampak yang luar biasa, yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga yang akan saya cerita ini adalah dengan penyakit pandemi COVID-19 ini, maka ini membawa satu dampak atau satu damage yang luar biasa untuk seluruh dunia. Saya ambil satu contoh misalnya. Pada permulaan bulan Maret, seluruh dunia mulai memperlakukan suatu peraturan adalah pendatang dari luar negeri harus mengadakan karantin 14 hari. Dengan suatu peraturan ini, langsung membuat Singapore Airlines menghadapi suatu masalah likuiditas. Dan pemerintah Singapore langsung indeks 4 miliar dolar untuk merescue. Kira-kira 30 hari kemudian, Singapore Airlines masih dalam masalah krisis. Maka pemerintah Singapore itu melalui Tamasek injek 15 miliar dolar lagi sebagai modal Singapore Airlines. Jadi total injek itu 19 miliar dolar masuk ke dalam Singapore Airlines. Baru Singapore Airlines bisa direescue. Kita bisa membayangkan, Singapore Airlines adalah the best airline company di dunia. Mereka mengalami kesulitan hanya karena Covid ini. Bisa membayangkan seluruh airline company di dunia ini, betapa susahnya. Semuanya menjadi masalah. Dan domino effect, aircraft leasing company menjadi masalah. Aircraft leasing menjadi masalah, Airbus, Boeing menjadi masalah. Maka upstream, downstream supplier daripada airline company ini, pabrik company ini, juga semuanya menjadi masalah. Ini satu sektor industri. Sektor industri yang kedua, setelah diumumkan adalah ada suatu peraturan, ada 4 miliar dolar yang tidak bisa dibayar. Dan 10 hari kemudian, satu perusahaan minyak di Dubai juga mengalami kesulitan bankrupt. Juga demikian, beberapa perusahaan minyak di Amerika menyatakan bankrupt. Selain ini, kita tentu tahu bahwa semua perusahaan kendaraan bankrupt, semua perhotelan pariwisata masalah. Dan perusahaan-perusahaan retailing Tunggu-Tunggu itu bankrupt. Dan baru saja diumumkan, begitu banyak perusahaan-perusahaan misalnya seperti Chanel, Banana, apa itu, semua big brand name itu lebih daripada 15 tahun lama itu semua mengalami kesulitan semuanya. Ini bisa dibayangkan dampak daripada Covid ini adalah begitu ganas. Dengan ganasnya ini, maka Amerika mengalami unemployment itu sampai 15% dan perusahaan-perusahaan mengalami masalah semuanya. Oleh karena itulah, Federal Reserve Bank atau pemerintah Amerika itu perlu mengadakan suatu tindakan rescue. Dengan ada QE, easy money. Sampai sekarang itu sudah masuk 6,2 triliun USD untuk merescue semua perusahaan-perusahaan ini dan tampaknya ke perbankan. Pertanyaan saya adalah, dengan 6,2 triliun, ini saya ambil negara Amerika ini, negara lain tidak dibisarkan itu, Amerika sebagai contoh, 6,2 triliun USD, nanti siapa yang akan membeli bil ini? Siapa yang membayar bil ini? Cara mengembalikan uang ke pemerintah ini bagaimana? Apakah tidak membuat US Dollarnya menjadi devaluasi? Tidak membuat ekonomi Amerika dalam resesi? Ini semua adalah tanda tanya yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Tindakan-tindakan seperti Amerika ini diikuti oleh seluruh bank sentra di negara, di dunia ini. Semua ambil tindakan ini. Maka inilah ada suatu pertanyaan adalah, dunia yang akan datang ini, bagaimana menghadapi masalah ini? ini saya kira perlu menjadi suatu homebook bagi kita semuanya. Kita mesti menghadapi bagaimana, satu adalah bagaimana mengatasi kesulitan atau dampak daripada pandemik ini. yang kedua adalah apakah diglobalisasi ekonomi ini? Bawa dampaknya ini kita ke mana? Dengan diglobalisasi, internasional globalisasi ini, itu sebenarnya adalah suatu konflik yang begitu serius antara Amerika dan Tiongkok ini. Dan pertanyaan saya itu adalah, dalam sejarah Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, dan di dalam sejarah Tiongkok ini, sudah begitu banyak memberikan penjelasan kepada kita. bahwa suatu pemerintah, kalau dia mengadakan utang yang sudah luar biasa ini, akhirnya tidak bisa membayar utang, hanya diselesaikan dengan peperangan. Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, semua karena pemerintah Jerman yang utang begitu besar, tidak bisa dibayar dan diselesaikan dengan peperangan. Sekarang, Amerika, pemerintah Amerika, sudah lima tahun berturut-turut ini, setiap tahun defisit budgetnya. Setiap tahun mesti harus menerbitkan bond pemerintah sebanyak hampir 2 triliun dolar. Total sampai sekarang, utang Amerika itu sudah hampir 30 triliun. Sedangkan sudah lima tahun setiap tahun itu defisit budgetnya itu. Berarti penerimaan pajak ini tidak bisa menutup untuk pembiayaan pemerintah. Di dalam pembayaran pemerintah Amerika ini, ada dua pos yang luar biasa. Satu adalah bayar bunga utang itu kira-kira 800 miliar. Dan di dalam untuk defense, biaya militer, untuk di luar negeri dan sebagainya itu, itu kira-kira 700 miliar. Jadi dua pos ini adalah hampir 1,5 triliun dolar. Dengan biaya yang begitu tinggi ini, sampai seberapa jauh Amerika bisa mempertahankan kekuatan militernya. suatu militer base yang sebanyak ratusan militer base Amerika itu di luar negeri. Bisa tidak dia memelihara ini? Nah, kekuatan saya adalah secara memberikan jawaban, suatu negara utang yang terlalu besar, yang tidak bisa dibeban lagi, akhirnya diselesaikan dengan peperangan. Maka oleh karena ini, suatu dugaan saya ini adalah, adakah kemungkinan perang dunia yang ketiga ini antara Amerika dengan Tiongkok? Kalau ini terjadi, lantas kita bagaimana? Ini adalah poin yang ketiga yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, inilah saya membuat suatu ilustrasi bahwa ada tiga masalah atau empat masalah yang sekaligusnya dihadapi oleh kita semuanya. Tetapi di sini yang ingin saya mengajak ini adalah, kita yang lebih penting di antara empat ini adalah, bagaimana melihat revolusi industri yang keempat. Kembali saya ingin memberikan warning. Sejarah itu menjalankan, contohnya di Tiongkok itu, yang sebelumnya 2-3 ribu tahun, sejarah Tiongkok itu selalu adalah satu superpower di dunia ini. Tetapi hanya oleh karena bangsa Tiongkok itu, tidak melihatnya ada revolusi ini satu, dua, itu. Sehingga dia akhirnya menjadi negara semi terjajah selama 250 tahun kira-kira. Untuk kita, bangsa Indonesia, jangan sampai tertinggal ini. Maka yang saya ingin, pesan pada saudara-saudara sekalian ini, kita tidak bisa tidak melihat adanya revolusi industri yang keempat ini. Dan bangsa kita tidak bisa tidak mulai mempersiapkan diri kita ini untuk mengikuti dalam revolusi industri yang keempat. ini kira-kira adalah kata-kata pembuka saya supaya ini menjadi bahan pas hari ini. Silakan Pak Agus, kira-kira apa yang berkaitan dengan hal ini. Terima kasih Pak Mokhtar luar biasa, luar biasa Pak. Terima kasih. Saya seperti lihat lembaran-lembaran sejarah Pak sedang bergulir di depan kita. dan saya percaya kita semua mendapat pencerahan yang luar biasa, terinspirasi karena Pak Mokhtar mengalami semua itu. Pak Mokhtar menjalani semuanya itu. Dan kita dengan sesi hanya satu jam, kita mendengar puluhan tahun pengalaman Pak Mokhtar. Luar biasa. Saya memberikan kesempatan Pak Mokhtar untuk ngambil nafas sebentar ya Pak ya. Saya lihat di usia Bapak masih begitu tajam. Luar biasa. Saya kasih kesempatan 2 menit Bapak ngambil nafas. Saya lihat banyak sekali klien yang sudah bergabung lebih dari 10 tahun. Dan buat saya itu satu anugerah. Bapak dan Ibu dapat setia tetap dengan kita mempercayakan asuransinya kepada Lipo Insurance. Perbulan Juni 2020 ini Lipo Insurance tetap diberkati. Dengan pertumbuhan bisnis lebih dari 10% meskipun dalam keadaan Covid. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Bapak dan Ibu perusahaan yang mendukung pertumbuhan kami. Sebagai CEO di Lipo Insurance dan seluruh tim ingin menyampaikan bahwa kami tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada Bapak dan Ibu sekalian dan menjaga kepercayaan Bapak dan Ibu sekalian. Sesuai dengan moto Lipo Insurance, kami tidak menjual polis asuransi. Kami memberi pengalaman menikmati manfaat asuransi. Saya ulangi ya. Saya sebagai CEO perusahaan Lipo Insurance, kami tidak menjual polis asuransi. Lipo Insurance memberikan pengalaman menikmati manfaat asuransi. Itu beda. Untuk itu, kami juga telah memberikan, mengintroduce, memperkenalkan aplikasi yang sangat simpel, tapi powerful untuk pelayan asuransi kesehatan. Kalau Bapak dan Ibu download e-benefit, itu ada di Apple Store dan Google Play. Bapak dan Ibu akan melihat seperti ini. Ini adalah terobosan platform untuk melayani Bapak dan Ibu di asuransi kesehatan. Pertanyaannya, mengapa asuransi kesehatan dulu? Karena satu hari, kami menerima hampir 300 ribu klaim. Bayangkan kalau 300 ribu klaim, kita lakukan manual betapa sulit. Ya apalagi, zaman Covid seperti ini. Zaman PSBB. Tapi dengan cara platform seperti ini, 300 ribu klaim kita bisa selesaikan di bawah 5 hari. Nah, ini adalah platform yang Bapak dan Ibu bisa download untuk bisa berinteraksi dengan kami. Melalui platform seperti ini juga, kartu fisik sudah bisa dilupakan. Kemana-mana nggak usah bawa kartu fisik, cukup pakai handphone. Kemana-mana tidak perlu bawa buku manual. Begitu banyak klausul asuransi, semua ada di handphone. Kalau Bapak dan Ibu ingin melihat history klaim yang sudah disubmit, tinggal masuk ke menu. Jadi ini adalah terobosan yang luar biasa menjadi manfaat Bapak dan Ibu. Nah, saya pikir itu, Pak Mokhtar saya pikir sudah ready lagi untuk menerima pertanyaan dan tanya jawab. Saya menerima banyak pertanyaan. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan, yaitu ini pertanyaan sangat dalam, Pak Mokhtar. Jadi pertanyaan seperti ini. Melihat dampak krisis yang begitu luas dan dalam, seberapa optimis Bapak melihat bisnismen di Indonesia dapat melewatinya? Bapak tadi sudah mengatakan situasi akan berat, perang, dan segala macam. Menurut pandangan Bapak, seberapa optimis Bapak bisnismen di Indonesia ini bisa melewatinya? Terima kasih. Saya melihat bahwa konflik di dunia ini adalah antara negara-negara yang super power. Jadi kalau ada perang, tidak akan menjadi perang dunia. Tapi adalah, kalau dulu perang dunia itu bisa berapa tahun-tahunan. Tetapi yang akan datang ini kalau terjadi perang, itu mungkin dalam 10 jam itu selesai. Menang kalanya itu selesai. Oleh karena dua-duanya nukle bom, kesini nukle bom kesana, selesai. Tetapi seperti Indonesia ini, kita memang tidak tersangkut di dalam ini, maka kita akan aman. Ini pertama, kalau terjadi pemerangan, kita itu aman. Tidak akan seperti dulu peran dunia itu kemana-mana. Ini ke satu. Tetapi, yang seperti tadi yang dipertanyakan adalah, cara bagaimana bangsa Indonesia perlu untuk melihat adanya revolusi industri yang keempat, dan apa yang kita perlu kita siap persiapkan ini. Di sini saya ingin memberikan jawaban. Pertanyaan itu, jangan tanya mana yang bisa, mana yang tidak bisa, dan caranya bagaimana. Saya ingin sarankan adalah memisahkan dua hal. Satu adalah sunset usaha, usaha sunset atau sunset industri dan sunrise industri. Yang dinamakan sunrise industri adalah sesuai perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha ini yang sesuai dengan teknologi-teknologi baru di dalam revolusi industri yang keempat ini. Sunset industri atau sunset bisnis adalah sesuatu bisnis yang tidak sesuai dengan teknologi baru ini. Itu yang dinamakan sunset. Atau adalah perusahaan-perusahaan yang sekarang ada ini yang bisa digantikan dengan teknologi baru. Itu yang dinamakan sunset industri. Saya ingat bahwa kira-kira dua tahun yang lalu, ada satu seminar cerita adalah bagaimana kesinambungan di dalam satu perusahaan keluarga. Dan saya menjelaskan bahwa suatu bangsa, suatu keluarga kalau tidak melihat ada perubahan zaman, maka itu akan menjadi sunset industri. Suatu perusahaan, suatu bangsa kalau dia melihat adanya perubahan zaman dan dia bisa mengikuti dan bisa menangkepi, dia akan menjadi sunrise industri. Nah, di situ ada satu audien, dia adalah datang dari suatu pabrik raksasa tekstil, Sri Teks dari Solo. Bila itu tanya saya, apakah tekstil industri itu berupa satu sunset industri? Tidak. Saya tanya kembali, apakah saudara sudah memikirkan satu hari tidak berpakaian? Jawabannya pasti tidak. Sehingga tekstil never going to be the sunset industry. Never. Tetapi perusahaan Anda, kalau mesinnya tidak dengan AI, nah itu sunset. Dan Anda punya administrasinya tidak menggunakan AI, dan itu sunset. Dan Anda punya suatu promosi, marketingnya, itu kalau tidak menggunakan AI, dan itu sunset. Jadi setiap kita semua menyarankan kepada teman-teman semua kita ini, perlu untuk memikirkan bisa tidak perusahaan yang kita jalankan ini. Pertama-tama ini adalah mulai sekarang ini, setiap kita perlu mulai memikirkan apakah administrasi kita sudah digitalisasi belum. Yang sekarang seperti tadi Pak Agus menunjukkan semua bisnis itu melalui internet ini, itu adalah digitalisasi administrasi atau marketing. Sangat bagus. Tapi cukup tidak? Tidak cukup. Sekarang perlu ditinggalkan menjadi AI. Kalau kita cerita AI ini, maka kita perlu adalah AR dan VR. Jadi Anda punya bisnis itu, administrasi yang tadi ditunjukkan ini, itu perlu ditingkatkan menjadi AI, dan AI-nya menggunakan AR dan VR. Sehingga Anda punya suatu produk dan sebagainya ini, itu bisa ditayangkan begitu realitinya ini. Kalau saudara bisa menggunakan ini, maka Anda akan sukses. Kalau Anda tidak menggunakan ini, Anda akan ketinggalan. Anda adalah company insurance. company, bukan berupa sunset, itu dibutuh ke semua orang. Tapi Anda punya cara-caranya tidak menggunakan AI, maka Anda akan ketinggalan. Kira-kira begini. Dan ini adalah berlaku di seluruh bisnis. Setiap kawan-kawan ini, teman-teman ini perlu memikirkan pada saat ini bagaimana administrasi kita, pembukuan kita, dan sebagainya ini harus menyesuaikan diri adalah diainisasikan. Ada hack-nya, itu menjadi masalah. Untuk mengatasi hack-nya ini, maka blockchain ini adalah satu-satunya ini. Ini adalah satu teknologi baru di dalam revolusi industri yang keempat ini. Jadi kembali saya sarankan ada semua teman-teman, semua bisnis yang dijalankan oleh saudara-saudara sekalian ini, mulai sekarang perlu memikirkan bagaimana administrasi saudara, marketing saudara, dan cara-cara kerja saudara sudah mulai dipikirkan adalah diainisasikan. Dan kemudian kalau di dalam banking, di dalam insuransi ini, blockchain harus diterapkan. Kalau Pak Agus tidak melihat adalah, sekarang Pak Agus, Anda melakukan sangat baik. Karena semua ini saya tahu, selama 2-3 tahun ini selalu cerita sama saya adalah komputerisasi ini. Tapi hari ini saya pesan kepada Anda itu, bukan komputerisasi, itu ketinggalan. Mesti AI-nisasi, dan kemudian blockchain-nisasi. Itu adalah sarannya. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak Mokhtar. Saya mendengar istilah baru AI-nisasi ini dari Pak Mokhtar pada pagi hari ini. Nanti akan terkenal istilah ini. Pak Mokhtar, kalau boleh kita dalamin sedikit, karena ada kaitan dengan ada penanya juga mengenai AI. Kalau kita tahu, perkembangan teknologi itu begitu cepat. Perusahaan untuk mengejar teknologi selalu ketinggalan. Nah, seberapa cepat, kalau kita melihat perubahan dari 1G, 2G, 3G, 4G, Nah, seberapa cepat, AI ini akan mendominasi, Pak. Silahkan Pak. Sekarang saya mau tanya, saya mau sampaikan. Waktu sekarang kita baru cerita 5G, namun sebetulnya di depan kita itu sudah cerita kuantum telekomunikasi. Bukan 5G lagi. Jadi nanti 6G-nya ini, itu kayak apa? Itu semua adalah menggunakan teknologi kuantum. Kuantum kecepatannya itu adalah 1000 kali daripada 5G. Kecepatan 5G ini adalah 100 kali dari 4G. Anda bisa bayangkan kuantum itu betapa hebatnya itu. Nah, inilah perubahan zaman ini. Kalau kita tidak bisa mengikuti, kita akan menjadi satu bangsa yang tertinggal. Dan kalau satu perusahaan tidak bisa melihat ada perubahan-perubahan ini, itu adalah perusahaan yang tertinggal. Sebagai contoh ini, saya sharing kepada teman-teman nasabat kita. Saya adalah dilahirkan di suatu keluarga yang relatif tidak makmur. Di Malang. Oleh karena ayah saya itu adalah orang pintar, namun nasibnya Malang. Oleh karena tinggal di Malang. Jadi saya usia 6 tahun, 5 tahun, eh bukan. Waktu saya usia 5 bulan, kakek saya meninggal dunia. Saya usia 6 tahun, nenek saya meninggal dunia. Saya usia 9 tahun, ibu saya meninggal dunia. Dan 2 tahun kemudian, 3 adik saya meninggal dunia. Jadi bayangkan di dalam 12 tahun ini, keluarga saya 6 orang meninggal dunia. Ini yang membuat ayah saya itu tidak jaya. Tapi dia pintar. Dan dia insip saya, betapa sulitnya perekonomian dia, namun dia insip saya harus masuk ke ambil S1. Jadi usia seperti saya dulu itu bisa ambil SMP itu sudah dianggap itu bebat. Tapi ayah saya itu ingin saya itu ambil S1. Dan dengan demikian inilah. Kebetulan saya ambil filosofi. Dan saya pernah belajar ke Nanjing. Dan akhirnya saya tinggal sebentar di Hong Kong. Maka saya mengenal dunia. Maka waktu saya kembali ke Indonesia pada tahun 1950 itu. Saya mulai, 2 tahun kemudian saya mulai menikah. Saya mulai memikir apa yang harus saya usahakan. Dan setelah saya riset ini. Saya ambil satu keputusan. Saya harus keluar dari kota Malang. Supaya tidak malah nasib saya. Dan ke Jakarta. Dan ke Jakarta setelah saya teliti ini. Saya merasa bahwa dagang uang itu adalah suatu komoditi the best. Dibandingkan segala komoditi yang lainnya. Maka saya masuk ke dalam banking. Jual beli uang. Nah ini visi ini. Pada saat itu. Saya merasa ada kesempatan. Oleh karena setelah perang dunia ketiga. Dan perang kemerdekaan ini. Bangsa Indonesia itu mengalami 8,5 tahun peperangan. Jadi dulu ekonomi itu dikuasai oleh Belanda. Telur тепer. Keluar. Keluar hilang. Dan perusahaan nasional semuanya itu adalah perusahaan kecil. Sehingga pada saat itu tahun 1950-an ini, sampai 1960-an itu boleh dikatakan flat. Ekonomi itu flat. Tidak ada yang besar. Semua perusahaan itu kecil-kecil semuanya. Itu berarti apa? Memberikan kesempatan bagi setiap orang, kalau Anda berani masuk ke sana, Anda bisa. Disitulah saya memberani anak keluarga yang tidak mampu dari Malang, saya berani keluar dari Malang dan pindah ke Jakarta dan saya ambil keputusan melakukan bisnis banking. Yang ingin saya share ini adalah kita kalau mau melakukan bisnis ini, perlu bisa melihat satu momentum yang besar. Ini momentum yang pertama. Momentum yang kedua, saya melihat adanya pemerintah Indonesia mau ubah sistem ekonomi sosialis ke sistem ekonomi pasar oleh Pak Hartnok. Nah ini ada suatu perubahan ini. Maka dengan demikian ini, saya ingin merubah Bank Kemakmuran. Tetapi saudara kita tidak setuju, dan yang terpaksa itu saya tinggalkan Bank Kemakmuran masuk ke dalam Bank Buwana. Dan dengan demikian ini, Bank Buwana akhirnya menjadi bank terbesar sosial pada saat ini. Ini momentum yang kedua saya melihat. Momentum yang ketiga adalah saya melihat bahwa pemerintah Indonesia ingin memperkecilkan sistem jumlah perbankan, maka dilakukan suatu peraturan. Bareng siapa yang merger tiga bank akan diberikan izin Bank Cipisa. Nah saya melihat ini adalah kesempatan mau ubah merger. Tetapi shareholder saya di Bank Kemakmuran, eh di Bank Buwana, tidak setuju. Maka saya terpaksa tinggalkan Bank Buwana, merger tiga bank menjadi Bank Indonesia Bank, Bank Bank. Akhirnya Bank Bank menjadi bank terbesar pada saat itu. Itu momentum yang ketiga. momentum yang keempat adalah Indonesia ikut masuk di dalam WTO. Ini adalah Indonesia yang mulai masuk ke dalam suatu sistem ekonomi globalisasi. Dan disitulah saya tinggalkan Pending Bank. Saya masuk ke BCA dari satu bank Cil. Hanya satu kantor. Dan sampai akhirnya ada tahun 1991 kita Indonesia. Sampai sekarang juga. Tahun 1991 saya tinggalkan BCA. Saya masuk ke dalam lipo bank. Dan lipo bank menjadi bank besar. Saya bisa membangun lima bank kecil menjadi lima bank suasana terbesar. Bisnes kita bisa besar. Dengan suatu pengalaman ini yang ingin saya sharing kepada teman-teman nasabah kita semuanya bahwa revolusi industri yang keempat ini. Ini adalah proba zaman. Ini adalah suatu momentum. Ini satu. Kedua dengan Covid ini membuat ekonomi ini terpaksa semua mengalami kesulitan. Ini juga suatu momentum. Jadi pada saat ini adalah pada suatu saat yang bersamaan ini at least kita dihadapi tiga momentum yang penting. Saya ulangi. Ekonomi yang sulit akan timbul oleh karena Covid. Kedua adalah konflik antara Amerika dengan Jombok ini. Ini dua perubahan yang kedua. Perubahan yang ketiga adalah dunia ini akan masuk ke dalam revolusi industri yang keempat. Jadi pada saat ini sekaligus kita dihadapi dengan at least tiga macam perubahan zaman ini. Tiga momentum yang luar biasa ini. Jadi saya mengharapkan semua bangsa Indonesia kita ini perlu melihat ada tiga macam perubahan besar ini dan kita menyesuaikan diri dengan perubahan yang baru ini. Dan baru ini yang paling penting ini adalah saya tadi katakan perlu dipikirkan, di melihat adalah sunset industry dan sunrise industry atau sunset segment business atau sunrise segment. misalnya ini. Barang siapa bisnis itu yang bisa mengikuti salah satu atau dua atau tiga daripada teknologinya di dalam revolusi industri yang keempat ini. Maka itu adalah sunrise. seperti perusahaan asuransi. Sekarang Pak Argus, kamu yang lakukan ini adalah digitalisasi. Ini ketinggalan. Kamu jangan tunjukkan itu seorang hebat. Ketinggalan. Kamu mesti tunjukkan adalah AI-inisasi kamu punya administrasi. Kamu punya servisi. Nah itu hari depan. Kamu kalau tidak bisa mengikuti ini, kamu ketinggalan. Kamu kira-kira ambil suntunya begini. Jadi ini saya sharing kepada seluruh nasabah lipo-insurance ini. Semoga kita semuanya bisa memikirkan bagaimana bisnis kita, at least adalah administrasinya kita, accounting kita, dan promoting kita, marketing kita, semua harus boleh menyesuaikan diri dengan digitalisasi dan setelah itu di tingkat kembali AI-inisasi. Ini kira-kira saran saya. Terima kasih. Ada apa lagi? Saya terkagum-kagum lihat pemaparan yang begitu komprehensif. Sebetulnya banyak sekali Pak Mokhtar daftar pertanyaan, tapi waktu kita sudah selesai, harusnya saya ingin memberikan kesempatan. Ada satu pertanyaan lagi, Pak Mokhtar berkenan jawab. Satu lagi yang terakhir, karena banyak sekali yang belum sempat dijawab. Saya mau ambil satu saja. Yang lagi trendy. Tadi Bapak mengatakan momentum. Ini satu pertanyaan. Sebetulnya Bapak ini menanya tiga pertanyaan, saya ambil satu saja. Ekonomi sekarang adalah lagi booming dan lagi sangat trendy adalah mendekatkan produsen dan konsumen. Bapak melihatnya seperti apa ini? Akan kemana arahnya? Karena setiap orang jalan ke situ, tapi yang sukses kan nggak semua. Nah sebagai pengusaha Bapak melihat seperti apa? Silahkan Pak. Di dalam zaman sekarang ini kita mengatapi satu perubahan teknologi ini. Yang perlu untuk kita ketahui adalah suatu konsep misalnya pada tahun 1980 sampai sekarang ini adalah ekonomi globalisasi. Tapi mulai dari sekarang ini kita sudah mulai masuk ke dalam satu sharing ekonomi. Jadi dalam marketingnya ini, penjualan barang ini, perdagangan ini, itu sudah menggunakan sharing konsep. Secara saintifik untuk menjelaskan sharing ekonomi itu mungkin ada penjalan lebar. Tapi bagi contoh yang paling gampang, Grab, Gojek, dia nggak punya sepeda motor, nggak punya mobil, nggak punya sopik, tapi di mana-mana dia ada. Ini namanya sharing ekonomi. Dan konsep sharing ekonomi ini bisa diterapkan di seluruh bisnis kita. Misalnya insuransi. Dengan konsep sharing ini, Anda bisa mengajar Anda punya semua klien untuk menjadi Anda punya agen. Dengan digitalisasi ini, itu tanpa ada sesuatu secara fisik di sana. Tapi setiap Anda punya nasabah, dia bisa melakukan bisnis insuransi. Ini adalah sharing. Dan semuanya itu menggunakan AI. Dan AI ini nanti dipertajamkan dengan AR dan VR ini. Nah ini menjadi perfect semuanya ini. Nah inilah kira-kira. Ini adalah cara bisnis saya ini. Oke. Terima kasih Pak Mokhtar. Saya pikir saya harus stop di sini. Saya menghargai begitu banyak pertanyaan, tapi memang waktu sangat terbatas. Saya menghargai juga waktu Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf kalau tidak bisa dijawab semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Mokhtar yang memberikan inspirasi yang luar biasa yang mungkin kita tidak akan dapat di bisnis school pengalaman ini. Terima kasih Pak Mokhtar. Semoga Bapak tetap sehat. Selalu ya, supaya tetap menjadi motivator kita dengan ide-idenya yang brilian. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Sampai akhir, Bapak tetap, Bapak dan Ibu masih tetap stay di channel ini. Saya berterima kasih atas partisipasinya. Semoga webinar ini bermanfaat dan jangan lupa tetap setia menjadi klien dan nasabah Lipo Insurance. Selamat siang. Selamat siang. Dan dengan kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh nasabah Lipo Insurance. Selamat ini kita didukung. Semoga seterusnya kita menjadi partner menggunakan sharing ekonomi supaya kita kerjasama lebih erat. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.